Hai teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Backpackeran TV Channel Kali ini kami lagi di kawasan Undip, Tembalang, Semarang Kami mau cari makan dulu nih Sekarang kami lagi melewati apartemen tertinggi di kota Semarang teman-temannya itu Apartemen The Alton Undip, Semarang Lokasinya strategis banget loh Dan di depan gerbang Universitas Diponegoro Katanya sih kalau mau nyicil itu perbulannya mulai 3 jutaan aja loh teman-teman Tapi kurang tahu juga sih mungkin ada biaya lain-lainnya juga Tapi fasilitasnya lumayan banget loh Ada kolam renang, ada tempat foodstall Terus pemandangannya luar biasa Kelihatan semua kota Semarang sama gunung-gunung yang ada di sekitar Semarang Nah sekarang kami lagi ada di Jalan Jatimulio Mau menuju ke Jalan Sirojudin Dulu kosan aku dekat sini teman-teman Sekarang udah beda banget tempat makannya jadi makin banyak Fasilitasnya juga semakin lengkap daerah Tembalang ini Nah kalau ke kanan itu adalah Jalan Tembalang Selatan Nanti kalau lewat situ kita bisa tembus ke Jalan Tirta Agung Tapi kalau kita mau lurus lagi nanti kita mau ke Jalan Sirojudin Mau ke Cafe Mitsu Nah ini kita belok kiri menuju ke Jalan Sirojudin Gak jauh dari sini kita akan menemukan Mitsu Cafe teman-teman Jadi Mitsu itu adalah sebuah cafe yang bertemakan Jepang-Jepangan nih teman-teman Dan kita bisa makan sushi, katsu Nah seperti apa tempatnya? Let's check it out Kita masuk ke ruangan indoornya dulu teman-teman Mau pesan makanan Tapi sayang sekali ternyata sushi-nya lagi gak ready Ini untuk menunya ya teman-teman Coba tahu dari kalian ada yang berminat untuk main-main kesini Lokasinya gak terlalu luas ya teman-teman Tapi lumayan ada ijo-ijo-nya Ini ada pondruk Bali Terus ada kolam kecil juga Suasananya tenang gitu teman-teman Dan temanya minimalis ala-ala Jepang gitu ya Terus ada kolam kecil juga teman-teman Dan teman-teman Dan akhirnya rice bawal pesanan kami pun datang Selamat makan teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati